Intro 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 Ngasal gitu kan Minta maaf sama gue desensi waktu itu Tiba-tiba dia ngomong lagi tentang gue Gitu kan, kalo katanya gue bukan karena agar ramalan dia Memang sekarang alamnya memang lagi begini Gitu Gue sih kalo gue pasrah aja ya Ya naik pesawat karena gue harus bekerja Atau gue naik pesawat karena harus liburan sama anak-anak Ya gue sih pasrahkan diri aja Ya kalo memang kenapa-napa ya memang Sudah takdir dari Tuhan, kita gak bisa Gak bisa majuin, mundurin Segala sesuatunya, semua udah Kadarullah dari atas Ya sedih gue ngeliat yang bapak-bapak Akhirnya kan di kehilangan 3 anak, 1 istri Terus ada juga yang Suaminya baru lahiran Anak istrinya, dia harus Pamit ternyata juga meninggal Karena kan semua gak ada yang selamat gitu Ya mungkin kayak buat pelajaran gak sih Itu kan banyak banget nih orang-orang Apa, orang-orang kaya Di luar sana gitu ya, kalo naik pesawat Itu terpisah sama keluarganya, lo melakukan hal itu juga gak sih? Gue gak pernah terpisah sih Gue selalu bareng-bareng Makanya gue kalo mau pergi itu selalu gue tuh siapin Pertama apa? Uang Karena kalo lo pergi gak ada uang, juga gak bisa ngapa-ngapain Kedua, gue selalu naik pesawat Yang memang buat gue merasa Gue nyaman di pesawat ini, walaupun mahal Tapi tetep akan gue beli gitu Kayak gitu sih Ini pernah ngalamin kejadian-kejadian Nek pesawat gue malah pernah Dari atas muter lagi Pernah, Jakarta, Singapura waktu itu Udah mau mendarat Tiba-tiba gak jadi kita balik lagi ke Jakarta Tapi untungnya gak kenapa-napa Terakhirnya doanya buat para korban Semoga keluarga yang ditinggalkan Diberikan kesabaran, keikhlasan Ketabahan Ya ini bencana Kita gak bisa juga Yang gimana-gimana Terus buat ya Menjadi korban semua Semoga usul ultima Ditempatkan tempat terindah Di sisi Allah SWT Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih